Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bapak ibu semuanya Salam sejahtera buat kita semua Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Bapak ibu dan anak-anak sekalian serta sahabat-sahabat sekalian yang Saya hormati, izinkan pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan pembelajaran matematika tentang operasi pembagian bilangan bulat Sebelum mempelajari operasi pembagian pada bilangan bulat Sebaiknya sahabat memahami terlebih dahulu operasi perkaliannya Mengapa demikian? Tentu saja itu dikarenakan operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian Untuk mengingatkan kembali mengenai operasi perkalian di bilangan bulat Mari kita perhatikan perkalian soal di bawah ini Soal pertama yaitu 3 dikali 4 Sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 Artinya 3 dikali 4 itu artinya 4nya ada 3 buah dikalikan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 12 Sehingga kita dapat menuliskan 12 dibagi 3 sama dengan 4 Atau 3 kali 4 sama dengan 12 Maka dia equivalent sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 Soal kedua yaitu 4 kali 3 Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali Hasilnya 12 Sehingga kita dapat menuliskan 12 dibagi 4 sama dengan 3 Atau 4 dikali 3 sama dengan 12 Eksivalen dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 Dari kedua soal ura yang diatas tentu sahabat bisa melihat Bahwasannya operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian Sehingga rumusnya dapat dijabarkan menjadi Apabila KLM adalah bilangan bulat Dengan L adalah faktor K Dan L tidak sama dengan 0 Maka berlakulah K dibagi L sama dengan M Sama dengan atau equivalent dengan K sama dengan L kali M Seperti yang sudah dijabarkan diatas sebelumnya Jika sahabat ingin memahami operasi pembagian ada bilangan bulan Sebaiknya mempelajari terlebih dahulu operasi perkaliannya Sekarang mari kita melihat Rumah semantika dasar Untuk menjelaskan materi mengenai operasi pembagian pada bilangan bulat Dan sebaiknya sahabat membaca dan memakamatinya dengan seksama Pembagian bilangan bulat positif ataupun negatif Agar lebih mudah memahaminya langsung saja kita simak contoh-contoh di bawah ini Negatif 3 dikali negatif 5 Sama dengan 15 Karena Negatif kali negatif hasilnya positif 15 dibagi negatif 5 Sama dengan negatif 3 15 dibagi negatif 3 Sama dengan negatif 5 Selanjutnya soal berikutnya Negatif 7 dikali negatif 4 Sama dengan 28 Maka 28 dibagi negatif 7 Sama dengan negatif 4 28 dibagi negatif 4 Sama dengan negatif 7 Soal ketiga Negatif 12 dikali negatif 5 Sama dengan 60 Maka 60 dibagi negatif 12 Sama dengan negatif 5 Dan 60 dibagi negatif 5 Sama dengan negatif 12 Dari contoh-contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Apabila bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya akan berbentuk negatif Sehingga berlakulah A dibagi negatif B Sama dengan negatif A Dibagi B Pembagian 2 bilangan bulat negatif Contoh 4 dikali negatif 5 Sama dengan negatif 20 Maka Negatif 20 dibagi negatif 5 Sama dengan 4 Dan Negatif 20 dibagi 4 Sama dengan negatif 5 Contoh selanjutnya Negatif 3 dikali 8 Sama dengan negatif 24 Maka Negatif 24 dibagi negatif 3 Sama dengan 8 Negatif 24 dibagi 8 Sama dengan negatif 3 Contoh selanjutnya 9 dikali negatif 2 Sama dengan negatif 18 Maka Negatif 18 dikali negatif 2 Sama dengan 9 Negatif 18 Dibagi 9 Sama dengan negatif 2 Dari urayan contoh di atas Dapat kita simpulkan bahwa Apabila bilangan bulat negatif Dibagi dengan bilangan bulat negatif Akan menghasilkan bilangan bulat positif Sehingga Negatif A dibagi negatif B Sama dengan A Dibagi D Selanjutnya Pembagian 0 Dengan bilangan bulat Kita masih ingat Sifat perkalian bilangan bulat dengan 0 Di dalam tiap-tiap bilangan bulat berlaku sifat A kali 0 sama dengan 0 Maka 0 dibagi A Sama dengan 0 Namun Sifat tersebut tidak akan berlaku Apabila A sama dengan 0 Karena Apabila 0 dibagi dengan 0 Maka hasilnya Tidak akan terdefinisi Kesimpulannya adalah Jika bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat bukan 0 Maka hasilnya akan selalu 0 Nah Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa kami berikan pada materi tentang operasi pembagian pada bilangan bulat Sampai berjumpa kembali pada materi pembelajaran matematika yang lain Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penghitungan atau penulisan Apabila ada kesalahan mohon diberikan komentar pada kolom chat Semangat belajar, semangat terus Silakan like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih, saya akhiri Selamat malam Selamat sore Selamat siang Dan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!